Tim Sargabungan menegah vakuasi 4 orang nelayan yang tenggelam saat kapal mereka diterjang gelombang tinggi di perairan selat lintah Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT pada Minggu 30 Juni 2024 pukul 12 Wita. Hal ini disampaikan Kepala Basarnas Maumere Suprianto Ridwan selaku Sar Mision Koordinator dalam keterangan pers kepada wartawan di Sika, Minggu, 30 Juni 2024 sore. Pos Sar Manggarai Barat melaporkan bahwa terjadi kecelakaan kapal yakni kapal nelayan dengan jumlah POB sebanyak 4 orang nelayan, sekitar pukul 11 Wita. Kapal tersebut berlayar dari Pulau Padar ke Pulau Komodo untuk mencari ikan, naas angin kencang dan gelombang tinggi membuat kapal mereka miring dan terbalik pada pukul 12 Wita. Ia menjelaskan, tim Sar langsung dikerahkan menggunakan kapal ripos Sar Manggarai Barat menuju lokasi kejadian sekitar pukul 13.50 Wita. Saat di perjalanan menuju lokasi, tim berpapasan dengan speed si Zaidan yang telah terlebih dahulu menyelamatkan keempat korban yang kebetulan melintas di lokasi kejadian dengan sigap tim langsung mengevakuasi seluruh korban menuju Labuan Bajo menggunakan kapal rip untuk mendapatkan perawatan medis. Pukul 15 Wita seluruh korban tiba di Pelabuhan Marina Labuan Bajo dan mendapatkan perawaran medis dari tim kesehatan Pelabuhan Labuan Bajo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!